2 toko emas di Pasar Minggu Palima, Kampung Baru, Muara Tembesi di Gasak Rampok Perampok menggunakan sepeda motor dan membawa senjata api laras panjang dan pendek Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, Sabtu Siang 2 toko emas yang menjadi sasaran adalah toko emas Tunas Mekar milik Ali Sofyan serta toko emas diamon milik Safriadi yang berada satu deretan toko Pelaku sekitar 4 orang mengendarai 3 unit kendaraan roda 2, fixin merah, hitam dan biru Perampokan terjadi saat keadaan pasar sedang sepi Pelaku memakai helm serta masker menodong penjaga toko dengan senjata laras panjang dan pendek Kemudian pelaku memecahkan etelase dengan memakai palu Kemudian melatikan diri ke arah Kabupaten Tebo Kasat Reskrim Porles Batanghari AKP H. Sukamto menerangkan Aksi perampokan tersebut menimbulkan kerugian 3,5 kg emas dan uang tunai 30 juta rupiah Untuk barang yang berhasil diambil oleh pelaku itu dari dua toko emas tersebut keseluruhannya total sekitar 3,5 kg Jadi dari diamon itu 1 kg Kemudian dari Tunas Mekar itu sekitar 2,5 kg Jadi totalnya 3,5 kg Uang tunai apa itu? Uang tunai yang ada di Laci yang diambil 30 juta 30 juta kurang lebih itu Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini Keempat pelaku masih dalam tahap pengejaran oleh tim gabungan dari Polsek Moratembesi, Polres Batanghari serta Polda Jambi Dari Kabupaten Batanghari, Afrijal J. Toy Suta melaporkan